Sejumlah ilmuwan di Meksiko tidak menemukan adanya rekayasa dari dua jasad alien yang dipamerkan di Kongres pekan lalu. Mereka tidak menemukan adanya perakitan atau manipulasi kerangka dari jasad yang disebut bukan milik manusia itu. Kedua jasad tersebut menjalani serangkaian tes di Klinik Nur pada Senin 18 September 2023 dan menyiarkan seluruh prosesnya secara langsung di kanal YouTube Jaime Mausan, ilmuwan yang membawa spesimen itu ke Kongres. Direktur Institut Penelitian Ilmu Kesehatan di Kantor Sekretaris Angkatan Laut Meksiko, Jose Jalce Benitez, menjelaskan bahwa penelitian itu mendapati kedua jasad berasal dari satu kesatuan kerangka dan tidak dirangkai dengan obyek manusia. Timnya juga menemukan salah satu di antaranya sedang dalam masa kehamilan. Hal itu mengacu pada benjolan besar di dalam perut yang mungkin adalah telur. Sementara itu, Mausan mengatakan kedua makhluk tak dikenal itu memiliki tulang kuat, ringan, tidak bergigi, serta memiliki implan kadmium dan osmium yang sangat langka di bumi. Ia bersaksi hampir sepertiga dari DNA-nya tidak diketahui dan mengklaim bahwa makhluk tersebut bukan bagian dari evolusi terestrial manusia. Namun tidak sedikit orang yang ragu dengan penemuan tersebut. Selama bertahun-tahun, para akademisi, arkeolog, dan ilmuwan mengatakan, jasad diawetkan yang diklaim sebagai alien pada umumnya hanya tubuh manusia yang dimodifikasi. Beberapa lainnya, terutama yang ukurannya lebih kecil, ternyata hanya hasil rangkaian campuran tulang hewan dan manusia. Profesor fisika Brian Cox termasuk yang meragukannya. Sementara itu, Julieta Viro, ilmuwan di Institut Astronomi Universitas Otonomi Nasional Meksiko, berpendapat bahwa tidak ada bukti yang mengindikasikan adanya senyawa kehidupan yang tidak ada di bumi. Adapun pemerintah Peru mengklaim bahwa jasad-jasad tersebut hanyalah obyek prahispanik. Namun para politisi Meksiko pekan lalu berpikir untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Luar Angkasa yang akan menjadikan Meksiko negara pertama di dunia yang mengakui kehadiran alien di bumi.